Hi guys, welcome back to Agnes Productions Oke guys, jadi untuk video kali ini Aku akan memberikan beberapa tips Dan salah satu contoh makeup Yang bisa kalian tiru Kalau kalian mau kerja Atau mau pergi santai-santai Kemana pun Pokoknya yang tidak terlalu formal Sehingga aku akan contohin Tapi sebelum itu aku akan memberikan Beberapa tips dalam memilih bedak Jadi Dalam pemilihan bedak Kalian mesti melihat Warna kulit kalian terlebih dahulu guys Jadi kalau warna kulit kalian itu Seperti aku nih, seperti kulit selamatang kan Kalian harus pilih bedak Yang warnanya itu Harus di atas Satu dari warna kulit kalian Jadi contohnya Saat ini Aku menggunakan bedak makeover yang nomor tiga Karena itu warnanya itu Agak sedikit lebih gelap Sedikit dari warna kulit aku Soalnya kalau saya menggunakan Bedak yang warnanya sama persis Dengan warna kulit aku ini Nanti jadinya kayak Kayak macam tikus nyempung di Tepung itu kan Jadi harus menggunakan Bedak yang warnanya Satu tingkat lebih Gelap sedikit dari kulit aku Gitu guys Itu menurut aku sih guys ya Jadi Supaya Warna antara kulit dengan bedak itu Bisa nyatu Bisa meng-blend Oke guys Tips yang kedua Kalau kalian memakai satu produk bedak Terus Kalian sudah merasa Ada sesuatu yang aneh Contohnya Kalian merasa gatau Atau kalian merasa Ada yang aneh di muka kalian Itu Saya saranin Untuk kalian Menghentikan pemakaian Karena Tipe-tipe kulit Kita tuh beda-beda kan guys Jadi bisa saja Kulit kalian itu Menolak bedak itu Jadi dengan responnya seperti itu Bisa jadi gatel Atau Keluar-keluar kayak Macam Flag-flag putih gitu guys Itu tandanya kulit kalian Lagi sensitif dengan produk itu Jadi Lebih baik dihentikan Karena kalau tidak Bisa membuat kulit kalian Lebih rusak lagi Oke guys Itu tips yang kedua ya Jadi untuk kali ini Tipsnya dua itu dulu guys Sebelum nantinya Aku akan masuk untuk Makeup sederhana Selanjutnya Kita akan coba untuk make up Disini aku akan Make up yang Santai banget guys Yang gak Sampai yang berlebihan gitu Karena disini aku cuma memakai Tiga item Oke Kalian bisa lihat disini Aku cuma memakai bedak Disini aku pakai LTPRO Kalian bisa pakai bedak apapun itu Kalau aku mah cocoknya sama Makeover Dan LTPRO Disini aku gunakan LTPRO Yang nomor dua Karena perbedaan antara Makeover dengan LTPRO Itu kecil ya Jadi saya tuh kadang pakai Antara dua sampai tiga Nomornya Ini Kalau ini aku pakai yang nomor dua Oke guys Dan selanjutnya Aku memakai Eyeshadow Dari Makeover Disini eyeshadownya Aku cuma pakai satu aja Warnanya yang coklat Yang bisa Ngeblend dengan Warna mata Jadi gak pakai yang Warna-warna lain Oke Dan yang terakhir Aku menggunakan Lip Balm Dari Oriflame Karena Biasa kalau kita Makeup Kalau contohnya Kalian seorang guru Atau Seorang pekerja kantor Kan pasti kalian gak mau Makeup yang menor-menor kan Jadi Kalau kalian mau Bisa ikuti Makeup aku kali ini Jangan lupa like Jangan lupa like Oke guys Jadi Hanya ini aja Aku kasihkan Jadi kalian bisa lihat Disini kan natural banget Gak macam-macam kan guys Disini S&D nya juga Hanya Kayak Nempel Kayak gimana ya Kayak natural banget Di muka kalian Dan Disini Bedaknya juga Gak lebay Dan aku hanya pakai lip balm Jadi Kayak hanya Bibirnya basah Kita aja Oke jadi ini bisa kalian gunakan Atau bisa kalian pakai Untuk kegiatan Seperti kalian mau ke kantor Atau kalian mau Hangout dengan teman-teman Atau kalian mau Sebagai tenaga pengajar Gitu Bisa kalian gunakan Oke guys Jadi sampai disini dulu ya Video aku kali ini Kalau kalian mau Dibuatkan video-video make up yang lain Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa like Kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe Oke guys Jadi Demikian Video aku kali ini Bye-bye Sampai jumpa